Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa seputar Aceh kemeli hadir di hadapan Anda Di edisi Senin 16 Maret 2020 Bersama saya Judintan berikut laporan selengkapnya Pemirsa pemerintah kota Bada Aceh menunda dan menghentikan penyelenggaraan acara Yang melibatkan banyak aparatur sipil negara ASN Seperti seminar pelatihan dan BIMTEK Kegiatan SKPK yang melibatkan masyarakat juga diminta tidak digelar untuk sementara waktu Penundaan dan penghentian tersebut mulai berlaku efektif sejak 16 Maret 2020 Sampai dengan batas waktu yang belum ditentukan Kebijakan tersebut diambil oleh wali kota Bada Aceh Aminullah Usman Untuk kesiagaan dan pencegahan penyebaran COVID-19 alias virus corona Bukan hanya itu penggunaan absensi elektronik atau fingerprint Juga dihentikan dan diganti sementara waktu dengan absensi manual Termasuk apel pagi, senam jemaat dan upacara tertentu juga dihentikan Kecuali ada instruksi khusus Wali kota juga meminta penugasan ASN ke luar negeri, luar daerah dan dalam daerah agar ditunda ASN di bidang pelayanan publik agar memaksimalkan penggunaan alat perlindungan atau pencegahan virus corona Ya kita saat ini dunia sudah diguncangkan oleh virus corona atau COVID-19 atau COVID-19 Yang mengharuskan bagi kita ini kewaspadaan Kita selaku umat Islam Kita di samping seperti obat, ada orang makan, tapi kita ikut juga dengan zikir, dengan berdoa Ya supaya dijauhkan segala marah bahaya dari virus corona ini Jadi untuk masyarakat kita harap terus menjaga diri, menjaga kebersihan, selalu cuci tangan Kemudian keluar negeri ditunda dulu, kalau dari terutama negara-negara yang dilarang Yang saat ini sedang sangat banyak virus coronanya Kemudian juga menjaga kesehatan dan juga kalau ada yang sakit, segera ke rumah sakit Jangan menunggu-nunggu Wali kota menginstruksikan setiap ASN yang sakit demam, flu dan batuk Agar segera memeriksa diri ke unit kesehatan terdekat Jika perlu, sampaikan permohonan cuti sakit kepada atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Penundaan atau penghentian ini mulai berlaku sejak 16 Maret 2020 Sampai dengan batas waktu yang akan ditentukan lebih lanjut Dari Banda Aceh, Tim Liputan Aceh TV